Al-Fatihah Kebetulan mereka mencabut nyawa sekarang kalau di daerah saya lagi senang kepada yang muda-muda Jadi yang dua itu memang sedikit sekali meninggal karena teman-teman nyawa sudah pada meninggal waktu muda Jadi jangan pernah merasa bahwa kita masih muda biar kita merasa jauh dari kematian Karena kematian tidak pernah menunggu umur juga tidak pernah menunggu obat kita Selalu sejalah kita melangkah bersih, melangkah baik sampai pada akhirnya kita pulang dalam keadaan pantas Seperti itu Kenapa kita harus pulang dalam keadaan pantas? Karena Masya Allah Saya hanya melihat saja Kira-kira pantas gak ya? Saya tidak masuk surga Untuk bisa sama dengan akhlah Rasul saja Jauh sekarang Ukurannya segera apa? Ukurannya segera Rasulullah itu menyimpan dunia di belakang Dia sudah tidak minta baju baru Dia tidak minta makanan enak Dia tidak minta renovasi rumah Dia tidak minta ganti kendaraannya Untanya tetap itu dari setiap awal Mendampingi Rasulullah Tidak, tidak minta yang terbaik Meskipun sudah mendapatkan yang terbaik saat itu Tidak minta yang lebih dari itu Artinya Rasulullah sudah tidak melihat bahwa dunia ini penting Rasulullah menempatkan dunia di belakang Yang Rasulullah kejar Itu Ridha Allah saja Ridha Allah saja Sehingga wajar kalau akhirnya benar Kata Rasulullah dalam sebuah diskusi Ya dunia 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 Mengabdilah kau kepada manusia Mengabdi kepada aku Dan perbudaklah manusia Yang mengabdi kepada aku Semakin kita mengabdi kepada dunia Dunia akan semakin memperbudak kita Dan ini saya coba Secara pribadi saya mencoba ini meninggalkan dunia Saya mencoba Membuat sebuah madrasah Sanawiyah Aliyah Sudah 20 tahun Itu 20 tahun yang lalu saya mencoba Punya uang sedikit Beli tanah Kemudian saya bikin pusola Bikin kelas Dan terus sampai sekarang Dan sekolahnya saya coba gratis Boarding school Sampai hari ini gratis Dan saya juga mencoba Tidak meminta bantuan pada siapapun Saya coba sendiri Ternyata benar Dunia kalau kita simpan di belakang itu Suatu item saja Dunia kalau kita simpan di belakang itu Ngejar kita Bagaimana dunia bisa ngejar kita Kalau dunia kita simpan di depan Rasulullah menyimpan dunianya di belakang Kemudian Rasulullah Di depan hanya mengejar Tidak meminta dan tidak mengejar yang lain Saya bisa pastikan bahwa Ternyata rezeki itu bukan dari hasil kerja Karena kerja adalah ibadah Dan hasil daripada kerja adalah pahala Saya bisa pastikan seperti itu Jadi jangan berpikir bahwa kita dari sini akan dapat uang Tidak Kita tidak dapat apa-apa Bahkan mungkin Nom Datang ke tempat ini Kemudian berpulang lagi Datang pulang lagi Ongkos pulang balik Belum lagi ongkos pikir Belum lagi kesehatan Tidak capek dan tidak terbaik Semua dengan apa yang kita dapatkan Tidak seimbang Rizki yang kita dapatkan itu dari Allah Yang akhirnya kita merasa cukup Seperti itu Jadi Kalau mahat yang di dunia ila matahil kurur Tidak ada kebahagiaan dunia Terus kebahagiaan yang menipu saja Dan kita umumnya tertipu Ya bapak-bapak yang sudah pada menikah dulu Kan istrinya cantik dulu Atau sekarang masih Sedikit Ada sisa-sisa kecantikan Masa merah Kenapa istri makin hari Makin tidak taruhan bentuknya Ya kan Bagi ke parah rukuh Bagi ke dia Kenapa Karena memang supaya kita bersikir Ternyata istri bukan dinimati Untuk dinimati Tapi untuk kita bersikir Mata kita Di usia saya sudah burung Ini sudah tidak jelas Melihat istri Kenapa Supaya Supaya Terasa nikmat saja Coba kalau dibikin jelas Mungkin akan nampak Kenyataan Kenyataan yang rugat di istrinya Dan istri saya pernah Yuruh saya nikah Dia punya teman Temannya punya adik Jangan dari tinggal wafat Dan tidak punya anak Pengusaha Saya disuruh nikah oleh istri saya Kepada adik temannya itu Cantik Sangat cantik Itu saya parah Sama istri saya Nah Tiba-tiba Tiba-tiba Dan saya tidak mau Kenapa saya tidak mau Itu bisa merusak zikir saya Karena itu dunia yang indah Yang suatu saat akan melalaikan saya Dari berzikir kepada Allah Nanti bukit saya Hanya akan datang dengan istri saya Sangat cantik Mendingin aja udah Umi Udah yang jelas Ini Tapi Umi udah gak tentu Para ruguh Berupakan Menentu para ruguh Daripada buku Supaya setiap Saya melihat istri saya Saya zikir terus Pas dia salin di depan suami Subhanallah Dan Alhamdulillah 35 tahun Saya sudah Belum matangga Dan sepanjang 35 tahun Saya mengikuti sunnah rasul Apa kata rasulullah Rasulullah mengatakan Jangan kau tetap Aurat istrimu Jangan kau tetap Aurat suamimu Jangan kau tetap Aurat pasanganmu Supaya kamu tetap Bisa menghormati dia Itu saya ingin Menghormati dia Alhamdulillah Saya tidak pernah Istri saya tidak pernah Saya sengaja ganti baju Di depan saya Kalau dia sudah Dari Japan Masuk kamar Saya pergi Sepintas-sepintas Iyalah Tapi dengan sengaja Tidak Dengan sengaja Tidak Terus gimana Hubungan suami istri Kue kan Peres Itulah Kue mau Kue putar aja Peres Udah aman Jadi 35 tahun Saya tidak pernah Melatap Saya jadi istri Saya merasa cantik Terus Apa Namun apa Boleh melang Masalah jangan Jangan nyabak Boleh nyabak Asal jangan melomak Sudah ikut sunnah rasul saja Saya ingin dekat Memuliakan dia Kenapa Karena istri bukan Kenimatan Ternyata kenimatan itu Management kita Kebahagiaan itu Management Bagaimana kita Memanage kebahagiaan itu Agak panjang Saya ingat Saya ingat Masalah sehat Bapak saya Kamu bosan Nanti kamu Sama istri kamu Tidak mungkin Cantik Itu Kebetulan istri saya Tercantik di zamannya Benar Tidak teryakin Saya tidak gaul Gaulnya Sama dia doang Nah Karena cantik Cantik itu Membosankan Masa sih Ya Kalau di tengah Biasanya di persid Di tengah ada lampu Lampu yang Lampu gantung Yang mewah Biasanya seperti itu Harganya maaf Tapi kalau sudah Tidak up to date Dan punya orang Bawaannya pengen ganti Atau ga Ganti Yang cantik Itu bawaannya Pengen ganti Ga ada orang yang Pengen ganti Lampu dapur Lampu WC Ga ada Sebelum putusnya kan Justru yang tidak cantik Yang tidak Membosankan Sampai kita nanya Ini sebelah mana Ya cantiknya Sampai saya suka Itu pertanyaan pajak Seumur hidup Untuk menemukan Kecantikan istri Yang tidak ketemu Ketemu Nah Sementara yang cantik Bawa ini pengen ganti Dipikir-pikir ya juga Terakhirnya Gimana caranya Supaya saya tidak bosa Dunia ya Cara mengganti Analoginya Kepada istri Bagaimana Supaya saya tidak bosa Puji istri kamu Kita akan betah Kerja disini Kalau semua Teman kita Kita puji Jangan ada yang kita lerek Tempat kerja kita Kita sanjung Kita muliakan Jangan ada kerendahan Dalam diri kita Tentang tempat Saya yakin tempat kerjanya Kan menjadi tempat Yang sangat ketah Membuat kita betah Tapi kalau sudah ketemu Sama teman Kacau Teman orang Jawa Semua hari kamu Orang mana Jawa Jawa Ini Jawa Tentang tempat kerjanya Tentang tempat kerjanya Tentang tempat kerjanya Saya muliakan istri saya Dari sejak Akadila Saya puji terus Sampai tadi pagi Tak ada pujian Bahkan panggilan Kepada istri pun Kalau saya panggil istri saya Kepada anak saya Tidak pernah nyebut nama Atau istilah Umi ibu Si cantik mana Enak kan Si lucu mana Putri selucu mana Kan ayah Mau memanggil istrinya Si hidar mana Si cewek mana Nyebut nanya Si cewek mana Jangan pakai panggilan-panggilan Yang tidak menarik Yang membuat kita sendiri Akhirnya bosan Menikmatinya Jadi Dunia ini Sebetulnya tidak perlu banyak Tapi bagaimana kita Memanage Membuat dunia ini Membuat Memberikan kebahagiaan Pada kita Sehingga pada akhirnya Kita bisa terteram Di dunia ini Seperti dasarnya Hidup kita itu hanya Saling memberikan Suasana bertahang Sudah saling membetahkan Menunggu usia Sampai rengetah Kemudian udah beres Nunggu ajal datang Udah Hanya segitu Terus kira-kira Bisa gak kita menjemput Ajar kita dengan cara yang baik Belum tentu juga Saya kemarin datang ke Palu Waktu musibah Masa obat Di perkampungan muslim Bubu Malah merolak Masuk ke tanah Dari bawah Muncul lumpur Rumah dari sini Bisa pindah 200 meter Lokasinya Luar biasa itu Padahal bawahnya Cadas Agak aneh Menurut ilmu mana juga Agak aneh Terjadinya Pencairan tanah itu Tapi di perkampungan sebelah sana Perkampungan non-muslim Itu baik-baik saja Hanya rubuh gitu Atau rubuh gempa Teman saya protes ini Allah gak hadir Ke tempat yang muslim Hancur Sementara tempat yang non-muslim Biasa-biasa saja Saya bilang Gak aneh lah Justru Allah Hanya akan memberikan peringatan Kepada orang yang mau Ingat Yang percaya Yang gak percaya Yang akan kasih tau Itu gak Perlu gak Allah menghancurkan Sebut saja Pulau Bali Yang di dalamnya penuh dengan Aneh-aneh Gak perlu Dikasih tau Digempahin juga Gak akan ada Ingat-ingatnya Udah Jadi yang mana Yang harus diingatkan Yang beriman Lugih dong Kita yang beriman Kena gempa Eh bersyukur Kalau sedang ngumpul Gini kita Sebut saja Gak ada pengajian Ngumpulnya di luar Tiba-tiba gempa Terus kita meninggal Seluruh Gak apa Tiba-tiba kita apa Sekecil Sekecil apapun Iman kita itu Dinilai oleh Allah Saya di jalan Tolrek Jebret Sebenarnya Menitau Itu aman Itu sebab Detik menuju Kematian Syakratul Maut Itu mampu Dan kita tidak fokus Apalagi syakrat menggoda Hilang fokus kita Setelah hilang fokus kita Mungkin gak Satu detik Sebelum pintu Tawabat ditutup Kita dipertahankan Oleh syakrat Sangat mungkin Nah kenapa yang kena tabrakan Itu disebut Kali surga Karena saya kan gak sempat Ngeganggu Kamu kenapa Ngeganggu dia Wah kalau mengganggu Sudah Tengok ketabrakan Menurut Bintunya Setelah Jadi Waktu saya datang ke Palu Saya melihat kondisi Seperti itu Masya Allah Akhirnya saya langsung Kepikiran Kalau saya punya uang 10 juta Satu juta saya masukin cancer Di masjid Set gempa Ngelelap Masuk ke tanah Kesedot sama tanah Itu sudah jadi pahala belum? Sudah Sudah sodako Diambilnya oleh tanah Keserat Setelah sodako itu Tidak perlu dicari Kemana Alokasinya Kalau bapak Bapak berjakat Gak usah ditanya Kepaditian Pake apa sakat Gak usah Itu sama dengan Orang buang hajat Di sungai Ada kan yang cerita Orang buang hajat di sungai Buang hajat di sungai Sudah dibuang hajatnya Hajatnya ditutur-tutur Diikutin Kenapa ngikutin si hajat? Takut dimakan gurame Pengennya sana Udah lah Udah Kalau udah dikasih Udah Lepas Takut dimakan gurame Pengennya dimakan ikan kecil-kecil Meningat Udah lah Namanya jemput Buang hajat Nah Jadi Di sana Saya melihat Kondisi Banyak sekali orang Yang tidak sempat Dapat pahala Dengan hartanya Masya Allah Akhirnya Saya telepon istri saya Kalau Satu juta Masuk kecil Masuk kotak amal Kemudian Disedot sama tanah Itu sudah jadi pahala Sisanya sembilan juta Di doa Saya lari Terus loncat itu Uang Jatoh Disedot sama tanah Jadi pahala Nggak Ngesel tak Saya nggak masukin 10 juta semuanya Ngesel Akhirnya saya telepon istri saya Nih Itu muter Udah Keluarin Bebek kabarnya di lemari Yang setiapnya di lemari Kasih Serius Pak Serius sudah kasih Kunci lemarinya dimana Pak Jadi tahu Padahal kunci lemarin rahasia Ya Setiap laki-laki punya kunci rahasia Udah Dianung Udah Akhirnya dia buka Itu ada buku tabungan Buku tabungan ada ATM ATM juga Ambil Ambil semua Kasih ke orang Siapa aja Pak Sudah kok terbaik Ke istri Ke anak Ke penantu Ke cucu Yaudah Ambil Tapi jangan Jangan lupa Buat orang lain juga Gitu Udah Kayaknya udah Diambil Istri saya Sore nelfon lagi Sama saya di palu Beres Pak Semua motor Dekasih Kata yang nolipan Terima kasih Mobil kasihin Jangan Jangan Itu Mabisi Kirukannya Tinggal satu Yang lainnya Sudah Saya sel Tulang dari palu Sampai di rumah Lemes Udah Abis Semua Kacau Ada ketidak Ikhlasan Mengganggu Tapi Saya bahagia Karena dunia Bukan apa-apa Bumah Ya tuduh Ke ilaman Tengah buruk Tidak ada Kebahagiaan dunia Kecuali Kebahagiaan Punya istri Cantik Bahagia Kebahagiaan 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 Kau udah Kuduk di sini Eh Masih Jangan Harus Zaman Dia Masih Belum Bagian Saya baca Saya Kebetulan Madrasah Saya Di PLK Cirata Jelbang PLK Cirata Dari Cekalong Petang Masuknya Itu Madrasah Saya Nah Istri Cantik Cantik Itu Saat senyum Saat Cemberut Senyum Dalam rumah tangga Banyak Istri Senyum Cemberut Senyum Itu cemberut Istri Setelah Disurvey 60% Istri Bermuka Masam Di rumah Terus Yang cantik Nih Yang cantik Yang cantik Itu Kerasa Senyumnya Cemberutnya Kerasa Pas senyum Kedem Pas cemberut Tersiksa Kita Jadi cari Istri Enggak Karena bentuknya Bagus Sehingga Senyum Sama Cemberutnya Sama Mama Ini senyum Cemberut Ini Senyum Oh Kirain Cemberut Oh Kan Jadi Tidak Terlalu Menjiksa Jadi Cantik Itu Cantik Itu Baik Nah Kemudian Suami Tampan Kira-kira Menentang Menentangkan Istri Enggak Suami Enggak Karuan Bentuknya Bisa Menentang Istri Kak Kemana Suami Tau Tau Pergi Sudah Berapa Lama Sudah Dua Minggu Pulang Tidak 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 Ditanya Malesan Itu Tidak Diambil Semua Makan Laku Tidak Tenang Suami Yang Menentangkan Itu Yang Tidak Karuan Bentuk Jadi Ternyata Dunia Ini Menyiksa Kita Dulu Saya Punya Mobil Udah 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 Parkir Di Masjid Agung Di Bandung Pengajian Parkir Di depan Masjid Saya Beres Cerama Pas Keluar Mobil Udah Nggak Ada Nggak Nyesel Ilang Udah Pulang Udah Kebis Kota Udah Beberapa Minggu Saya Datang Lagi Ke Alun Mau Beli Sesuatu Ke Perkauan Disitu Kelihatan Ada Mobil Saya Di sini Rupanya Diorong Pidak Pidak Tukang Parkir Kesitu Masuk Masuk Dan Saya Tidak Tidak Menderita Ya Karena Sudah Ada Kita Meluatkan Tidak Tidak Membuat Saya Tersiksa Itu Dunia Jangan Sampai Kita Tersiksa Oleh Dunia Punya Anak Punya Anak Dua Di masa Buda Punya Anak Dua Masya Allah Bahagia Sekali Karena Kita Sempat Main Sempat Apa Sempat Apa Pada Masa Tua Kita Butuh Anak Banyak Kenapa Saya Merawat Anak Dua Masa Ini 35 Ini Tiga Ini Lima Ini Tiga Lima Dukan Kampanye Tidak Boleh Kampanye Dibu Tidak Boleh Tidak Boleh 35 tahun Yang Lalu Sep Mereka Masih Kuliah Dengan Harapan Punya Anak Dua Bulu Wah Masa Sia Cerita Ibu Sayang Mayarin Anak Itu Yang Berarti Sampai Diga Itu Pertarungan Nyawa Yang Pertama Nah Catatnya Model NT Model Susah Ngelahirin Anak Pertama Kedua Ketiga Agak Enteng Yang Paling Ringan Kedulapan Kesana Udah Enteng Saya Enak Kesembilan Ketulah Ketulah Yang Paling Gampang Melahirin Melahirin Saya Baru Kaki Kanan Aik Rancang Persalinan Saya Udah Ngegantung Akrobat Apalagi Anak Kesepul Anak Kesepul Tinggal Batuk Kelahir Anak Kedua 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 Udah Penting Punya Anak Banyak Punya Anak Banyak Pada Saat Mudah Membuat Kita Tidak Bermain Artinya Alwa Naksud Kita Tidak Terkenau Seolah Alah Menggabung Masa Bahagia Kita Padahal Saat Itu Kita Sedang Menanam Kebahagiaan Untuk Masa Tua Kita Bayangkan Kalau Umur Saya Panjang Anak Saya 12 Itu Setiap 12 Hali Sekali Anak Saya Merawat Saya Beda Beda Kalau Anak Satu Sepanjang Ayat Yang Murus Saya Tidak Kira Bebeh Itu Anak Dan Saya Tidak Termasuk Orang Tua Yang Tangguh Karena Saya Tidak Biasa Menghadapi Sesuatu Yang Berat Punya Anak Banyak Ibu Saya Tangguh Sudah Punya Anak Banyak Murus Anak Orang Lain Pula Dulu Yang Di Rumah Kami Yang Numpang Ikut 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 Ditinggal Di Rumah Sambil Guliyah Itu Adi Asah Daul Ferimorsi Dan Badan Itu Sungguh Ibu Bikin Nasi Goreng Saya Tanya Mie Buat Apa Itu Buat Makan Semua Biarin Aja Anak Kos Bukan Apa Nebeng Aja Disini Enggak Biarin Aja Siapa Tahu Nanti Pada Saat Tua Allah Kutus Buat Mami Saya Nyebutnya Bang Mami Buat Mami Biasa Anak Sudah Sebelas Ngurus Orang Biasa Tahu Sekarang Ibu Saya 93 Tahun Masih 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 Jalan Di rumah Masih Biasa Saja Memang Pelan Jalan Keseimbangannya Sudah Mulai Masih 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 Enam Kenapa Ibu Yang Tahu Ada 70 Tahun Sejuga Ada Dua Karena Anak Dua Dia Tidak Dilatih Tahun Dilatih Tahun Pada Satu Dan Jadi Punya Istri Tidak Banyak Kita Bikin Jawa Barat Penuh Semani Kita Punya Anak Berapa Dua Bisa Dua Lagi Kalau Istrinya Tidak Mau Dua Cari Istri Lain Solusi Tidak Tidak Usah Maklun Tidak Cari Istri Lain Yang Sambung Itu Waktu Menantu Saya Hamil Saya Antar Dia Ke Rumah Sakit Bersalin Di Rumah Sakit Bersalin Saya Mendengar Ada Dokter Marah Kepada Pasien Ibu Ibu 51 Tahun Ini Kehamilan Yang Ketiga Belas Mungkin Baru Dua Minggu Gugurkan Si Ibu Diam Lihatannya Seintip Pintunya Ngebug Saya Memang Bayangin Anak Banyak Kalau Indonesia Banyak Anak Anak Dan Insya Bukan Sangat Padat Kalau Terlalu Padat Kita Mungsi Ke Cina Beres Jangan Marah Kepada Cina Yang Fungsi Ke Kita Karena Kitanya Kosong Kita Fungsi Kesana Kalau Sudah Penuh Nanti Cina Loh Jadi Bikin Banyak Lebaran Kalau Anak Satu Kan Gak Amin Sudah Beres Dari Lampang Ngalai Dino Fedin Selesai Sudah Tidur Kalau Anak 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 Cucu Masih Masih 12 Kali 12 140 Itu Gak Cukup Itu Lebaran 2 Minggu Itu Dan Saya Ketika Saya Sakit Di Masa Tua Anak Saya 12 Kebun 12 Orang Ngurusin Saya Nah Ibu Ini Anak 13 Itu Dia Berdiri Marah Sama Dokter Dokter Perut Bahasa Sudah Tapi Betul Perut Perut Saya Yang Mati Saya Saya Kesini Bayar Akan Uang Saya Ini Anak Saya Tugas Satu Rawat Keter Dokter Dokter Kelihatan Sekali Wajah Ngeper Bayar Ya Stratoskop Mau Perut Jadi Kena Tarang Ngeper Sudah Beres Keluar Saya Tanya Saya Tunggu Saya Saya Menang Saya Tunggu Saya Saya Nanya Ibu Itu Bu Sama Ibu Anak 13 Bu Iya Masa Allah Banyak Banyak 13 Bayangkan Setiap Melahirkan Satu Anak Di Hapus Dosa Di Format Di Hapus Dosa Semuanya Pak Haji Ingin Di Hapus 13 Kali Ingin Sekali 13 Kali Bersih Saya Hapus 13 Kali Saya Hapus Berikut Berikutnya Supaya Cepat Dua 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 Jadi Tidak Usah Dibuat Remot Dan Satu Hal Tentang Asih Setiap Tetes Asih Yang Saya Berikan Kepada Anak Saya Pintu Surga Temukan Berapa Galun Sudah Saya Kasih Asih Sama Anak Anak Saya Sudah Tidak Lagi Ada Pintu Untuk Surga Saya Masuk Tanpa Pintu Saya Cemburu Akhirnya Saya Pengen Jadi Perempuan Kan Lalu Punya Asih Nah Saya Kan Tidak Punya Asih Akhirnya Saya Bahagian Istri Saya Supaya Asih Produktif Dan Seperti Itu Saya Ceritakan Sama Istri Saya Kita Nanya Dua Bapak Harus Punya Lagi Supaya Bapak Nenaf Kaya Orang Yang Sedang Asih Asih Saya Dikah Anak Saya Dicuruh Terus Bapak Bapak Pasti Berani Hanya Istri Bapak Lebih Berani Dan Buat Apalagi Takut Menikah Karena Menikah Kedua Ketiga Kepat Menurut Saya Di Zaman Tentu Ini Menjadi Keharusan Jangan Sampai Seperti Muslim Di Siapa Di Cina Di Disana Sampai Bisa Dibat Dihabiskan Karena Orangnya Sedikit Seperti Di Palestina Satu Suami Empat Istri Setiap Istri Bisa Melahirkan Kembar Empat Kembar Lima Kembar 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 Lima Jadi Orang Palestina Habis Habis Itu Gara Gara Begitu Satu Suami Bisa Empat Istri Dan Istri Yang Empat Ini Kalau Sudah Punya Dua Kali Tiga Kali Melahir Kembar Dua Kembar Tiga Sampai Kembar Lima Dia Minta Cerai Yurus Suaminya Nikah Lagi Yang Kelima Terus Demi Supaya Kalis Sebelumnya Jadi Copet Banyak Istri Yang Jadi Copet Dia Nyuci Celana Suami Terus Dirogok Periksa Satunya Kalau Ada Uang Itu Kembali Tidak Biasanya Itu Namanya Copet Inna Allah Tidak Mengampuni Orang Yang Musrik Tapi Mengampuni Yang Dosa Copet Barusan Diampuni Insya Allah Kemarin Aku Nyuci Celana Apa Nemu Uang Tiga Ratus Lipu Ku Jalin Paso Saja Oh Yaudah Maafin ya Pak Astag Allah Adi Beres Sudah Lunas Tapi Kalau Musrik Tidak Di bawah Mati Itu Sudah Tidak Dapat Sudah Ada Kemusrikan Pada Diri Laki Laki Ada Apa Takut Ibadah Karena Takut Istri Bapak Menikah Laki Istri Itu Musrik Karena Bapak Takut Istri Daripada Ternyata Pada Allah Asli Dan Sumber Kemusrikannya Itu Istri Istri Musrik Dia Lawan Kepada Allah Tidak Sejajar Dengan Allah Semua Beda Semua Dibawa Kata 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 Suami Kata Suami Siap Kata Istri Awas Kawin Tidak Kawin Jangan Kawin Kawin Awas Itu Sedang Berantem Sama Siapa Istri Sama Sama Luar 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 Biasa Kawal Saya Sebut Indonesia Tidak Berdoa Cukup Istri Saya Cukup Istri Silahkan Bekerja Dengan Baik Sudah Cari Uang Silahkan Cari Nafkah Silahkan Biar Istri Sayangan Istri Sayanya Yang Doain Mudah Mudahan Tahun 2019 Pemilu Sukses Doain Pasti Dijau Karena Soleh Terus Dia bilang Bapak Kasian Gak Sama Umi Umi Kasian Sama Bapak Kalau Bapak Istrinya Tanggung Jawab Berat Nih Istri Pertama Istri Kedua Istri 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 Kedua Cadangan Ya Pasti Ada Cadangan Istri Sama Juga Saya Takut Udahlah Umi Masuk Surga Takutnya Banyak Kalau Istrinya Satu Bagaimana Suami Kamu Bukan Dalam Ceritanya Kalau Istri Empat Kan Nanti Bagaimana Suami Kamu Tahu Saya Masa Nenai Sal Tuh Jumat Satu Minggu Tuh Mending Berkepat Mending Satu Istrinya Bu Nggak Mau Bersuara Terserah Saya Pikir Mending Terus Kalau Suami Setruk Mending Dirawat Sama Satu Istri Mending Sama Empat Istri Buat Istri Kalau Buat Suami Sudah Nggak ada Apa-apanya Namanya Sudah Setruk Istri Enaknya Oleh Berkepat Sendiri Berkepat Minggu Pertama Dirawat Isri Pertama Tiga Istri Yang Lainnya Piknik Kebali Kan Beres Minggu Kedua Istri Kedua Tiga Istri Lainnya Piknik Ke Kailan Kan Beres Istri Ketiga Minggu Ketiga Yang Lainnya Piknik Jatilogur Piknik Itu Kurang Paduk Seperti Jadi Mending Ngurus Suami Yang Setruk Berempat Atau Sendiri Kasian Pak Siapkan Pak Oleh Bapak Siap Bapak Setruk Kasian Seperti Jadi Dunia Ini Menimpo Saja Sepertinya Bagus Hati Hati Dengan Dunia Dan Jangan Anteng Sendiri Umur Berapa Sekarang Udah Waktunya Saya Nikah Dua Satu Dulu Laku Keras Dia Nggak Laku Laku Jadi Harus Segera 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 Menikah Kenapa Supaya Cepat Tetap Sepat Umurnya Sampai 24 Jadi Kalau Belum Nikah Ya Salah Ada Yang Nanti Kan Gitu Kalau Kita Didoain Sama Istri Benar Kalau Meninggal Didoain Istri Dia Didoain Jawa Sedih Sedih Bisa Buru Buru Katerin Kembali Lagi Pastikan Seperti Rasulullah Memiliki Alat Yang Luar Biasa Dunia Oleh Rasulullah Disimpan Di Belakang Dan Rasulullah Mencari Ridu Allah Saja Siapa Si Manusia Mencari Ridu Allah Itu Dalam Setiap Kutbah Jumat Hatim Pasti Mengucapkan Kalimat Wahai Orang Orang Yang Beriman Beriman Dengan Sebut-sebut Wahai Bukan Orang Orang Yang Beriman Wahai Yang Beriman Bukan Orang Setan Beriman Tidak Kepada Allah Beriman Buktinya Bahwa Setan Beriman Menggoda Bukti Eh Setan Goda Manusia Males Eh Supaya Masuk Neraka Neraka Apa Kalau Setan Tidak Beriman Neraka Mana Itu Neraka Tidak Percaya Dia Tidak Menggoda Sungguh Sungguh Kenapa Setan Menggoda Sungguh Sungguh Karena Setan Beriman Itu Bukti Keimanan Setan Tapi Hasilnya Neraka Dan Pasti Akan Mengajak Yang Lain Setan Ada Buat Kaki-laki Harusnya Yakin Betul Setan Ada Jumatan Di luar Masih Say hello Sama Teman Eh Gimana Kamu Beres Kerja Alhamdulillah Ya Masuk Masuk Duduk Masih Masih Pas azad Wah Ya Dan Ketip Langsung Terang Mulai Datang Sudah Peres Sola Jumat Lantuknya Masih Ada Langsung Hilang Setannya Pergi Kenapa Setan Menggoda Kita Tidak Orang Yang Shalat Ibadah Jumat Ngobrol Itu Ketip Sedang Sedang Tidak Jumat Itu Terus Jumat Ngobrol Nggak boleh Apalagi Tidur Terus Tidur Nanti Melindur Terus Melindur Nanti Ngom Wah Nanti Seperti Jadi Pastikan Kita Yakin Setan Ada Dan Setan Cukup Buat Imannya Setan Luar Biasa Teras Rasional Dilematis Menggoda Kita Kadang-kadang Mimpi Juga Dimanfaatkan Setan Saya pernah Membuktikan Bahwa Setan Menggoda Tidur Saya Itu Dimanfaatkan Kalau Di antara Bapak Mukan Ada yang Pernah Berpikir Ada yang Pernah Mendapatkan Cerita Aduh Tadi Tadi Malam Saya Mimpi Dapat Ikan Kira-kira Dapat Apa Itu Kemusrik Kalau Mimpi Dapat Ikan Biasanya Dapat Ikan Itu Musrik Aduh Saya Mimpi Dikejar Mimpi Apa Artinya Mimpi Dikejar Mimpi Oh Itu Artinya Tidurnya Enak Sudah Tidur 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 Artinya Tidur Nah Saya Pernah Sedang Tidur Istri Saya Namanya Abut Nama Wanita Lain Mesrah B Padahal Istri Saya Pas Tidur Istri Saya Soleh Siapa B Siapa Itu Bapak Tentang Siapa Emang Kenapa Bapak Melindu Tadi Malah Menyebut Nama Dia Oh Ya Tidur Oh Ya Bapak Tidur Sudah Aman Kalau Istri Saya Tidak Cukup Beriman Kira 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 Saya Melindu Seperti Itu Dibangunkan Tidak Diga Plop Udah Siapa Itu Nama Saya Susi Bukan Ini Dia Nyebut Nama Nye Bagaya Set Menggodak Kita Memanfaat Bahkan Mimpi Pun Ini Tidak Semuanya Ikhlas Ini Ada Yang Dibodas Tadi Mata Raksa Menurut Tanya Saya Sih Cakek Cakek Bunuh Bunuh Ada Ini Artinya Tidak Semua Sama Beda Beda Ada 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 Yang 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 Sedang Begitu Meninggal Jangan Kan Itu Ada Yang Yang Misalnya Sujudnya Lama Karena 22 Masih Sih Sujudnya Lama Dia Jadi Imam Dia Curhat Pengen Jodoh Kata Mahmum Di Belakangnya Sih Sujud Lama Curhat Bawa Buah Curhat Sendiri Aja Sendiri Ngutruk Terus Eh Di tengah Ngutruk Begitu Di tengah Sujud Begitu Dia Meninggal Meninggal Dalam Tadang Sujud Itu Husn Al-Hat Imah Atau Mutru Hut Imah Hati-hati Boleh Jadi Imam Kalau Berjamaah Jangan Panjang Panjang Kalau Pengen Panjang Salat Tahju Salat Berjamaah Pendek Pendek Saja Jangan Mentang Hafer Al-Qur'an Rokat Pertama Salat Subuh Al-Bakro Rokat Kedua Al-Ma'idah Beres Jam Sembilan Pagi Itu Beres Sah Dari Adian Subuh Beres Jam Sembilan Pagi Sah Memang Tidak Putus Tapi Membuat Orang Yang Mutru Ibu Juga Harus Nampil Cantik 24 Jam Perempuk Di Rumah Supaya Suami Jangan Mutru Melihat Ibu Kacau Istri Banyak Komentar Tentang Suaminya Pernah Bapak Tidur Ibu Bangun Tengah Malam Ditatap Suaminya Ada Komentar Kacau Ada 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 Melu Mengingat Pasal Kalau Dulu Jadi Sama Mas Bapak Gak Gini Gitu Coba Jadi Sama Mas Bapak Jadi Dede Ada 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 Kalau Laki Laki Gak Pernah Istri Tidur Laki Laki Bangun Tengah Malam Sudah Pergi Aja Gak Pernah Noleh Kala Kala Noleh Ada Komentar Komentar Pendek Aja Kalau Laki Laki Dilihat Istri Masih Hiru Kali Begitu Jadi Mungkin Saya Membodak Kita Saat Itu Istrinya Ditentang Kalau Saya Menentang Istri Terima Kasih Panograkan Manusia Hebat Sampai Pernah Terucap Saya Fikir Dia Tidurnya Yang Only You Be Dia Langsung Balik Thank you Sudah Hari Tenshin Jadi Setan Untuk Apa Kalau Jumatan Supaya Kita Tidak Menyimak Khutbah Jumat Sehingga Kewajiban Kita Jangan Salah Ini Kewajiban Yang Tidak Pernah Dijelaskan Setelah Kita Mendengar Khutbah Jumat Tugas Kita Sampaikan Khutbah Itu Isinya Kepada Istri Di rumah Bu Istri Saya Kan Selunggu Sekali Keputuhnya Udah By phone Telepon Atau apa Sanya Bu Tadi Bajuman Tidak Tahu Bapak Yang penting Kita Semua Memakmurkan Al-Islam Supaya Rasulullah Bahagia Melihat Umatnya Banyak Rasulullah Sedih Melihat Umatnya Sedikit Rasulullah Akan Bahagia Kalau Melihat Umatnya Banyak Dan Saya Sampaikan Pada Menantu Saya Menantu Saya Sudah Siap Dan Saya Sayang Betul Sama Menantu Bukunya Menantu Saya Banyak Menjakan Waktu Nikah Saya Nggak Ramai Ramai Enak Saya Nikah Nggak Makan Dimana Saja Bayar Sendiri Voucher Voucher Itu Nikah Uang Ini Terserah Alhamdulillah Beres Beres Nikah Sudah Ada Dana Kan Saya Sudah Menyiapkan Dana Untuk Pernikahan Anak Ini Uangnya Mau dipakai Apa Terserah Apa Ini Bahkan Buat Kalian Terserah Sudah Akhirnya Dibelih Rumah Setelah Dibelih Rumah Tapi Tetap Kalian Tinggal Di sini Bapak Harus Menantu Jangan Sampai Nanti Ada Ikatan Menantu Ngomongin Mertua Gara-gara Gak Kenalkan Itu Tadi Saya Kenalan Dulu Dan Saya Sayang Betul Sama Menantu Saya Kenapa Saya Sama Menantu Kalau Istri Saya Meninggal Anak Saya Bersandar Kepala Siapa Menantulah Melitipkan Dini Kan Terus Kalau Saya Jangan Sama Menantu Bayang Menantunya Jangan Sama Saya Terus Saya Panyang Pengen Minum Kata Menantu Dari Dapur Teriak Uyuh Aquarium Baik Tapi Kalau Memanjakan Menantu Mungkin Akan Sangat Bahagia Sebelum Saya Minta Minum Menantu Sudah Menyiapkan Minuman Itu Berbaik Baik Dengan Menantu Yang penting Berbaik Sama Istri Kenapa Karena Istri Tanya Umur Padahal Relatif Pemisahan Laki-laki Di Rumah Duduk Di Mobil Duduk Sampai Kantor Duduk Pulang Rumah Duduk Terus Duduk Beres Pension Mawat Dita 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 Agak Panjang Umurnya Karena Perempuan Lebih Sehat Di kantor Perempuan Tidak Bisa Diam Dia Tergi Ke Meja Temen Ngomong Besar Pulang Dari Kantin Ngomongin Orang Kumpulin Dan Ngomongin Orang Bagian Daripada Reset Kesehatan Sudah Beres Masang Masang Itu Berdiri Ngare Nors Ngulak Ngulak Ada Sambil Baringan Ada Semua Berdiri Ngulak Jiksik Motong Bawang Itu Ada Sambil Baringan Berdiri Sudah Beres Masang Keliling Naik ke Kamar Anak Turun Lagi Ke halaman Rumah Ke kamar Sendiri Ke kamar Mandi Lihat Cucian Lihat Jembran Nguliling Terus Sudah Beres Jam 12 Jam 12 Langsung Ingat lagi Wai Memungkinkan Bayang Belenjang Lagi Itu Wajar Kalau Hidupnya Sehat Wajar Lepas Dia Lepas Nah Bayang Kalau Bapak Panjang Umur Dan Istri Sehat Ayam Dahl Lapan Gejepur Kanak Balong Uyuk Laut Naja Bayang Sih Kita Dapat Perlakuan Dari Istri Banyak Kejadian Dan Saya Punya Jumlah Yang Mengeluk Tentang Tentang Ini Karena Dulunya Tidak Cukup Contoh Bertarwa Kepada Pengen Nubroh Enggak Kenapa Pengen Nubroh Tidak Pengen Dapat Tidak Itu Tak Saya Tanya Sudah Nabung Buat Buat Umur Belum Oke Pengen Umurnya Sudah Tarwa Kan Sudah Nabung Belum Buat Umurnya Belum Itu Belum Hakkot Tentang Saya Tanya Pengen Emrol Pengen Sudah Namun Sudah Sudah Berapa? 2 juta Lebih dari 25 juta Sudah Takwa Dia dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh Pengen rumah tangga sakina Pengen Apa yang sudah dilakukan Belum Baru pengen Pengen rumah tangga sakina Itu baru Baru takwa Pengen rumah tangga sakina Pengen Apa yang sudah dilakukan Alhamdulillah Saya sudah nabung Saya pengen kasih surprise Buat istri saya Apa surprise yang paling besar Yang akan diberikan pada istri Saya punya istri baru Itu bukan surprise lagi Bapak mau Jadi Kalau enggak Saya mau memberikan rumah Buat istri saya Saya sudah nabung Insya Allah Itu betul-betul Takwa dan kesungguh-sungguhan Jadi Mengharapkan dari da'wah saja Bagus Yang luar biasa Kalau Mengharapkan dari da'wah Dan dihejawatakan Diamalkan Kalau mau haji Ada nabungnya Mau umruh Ada nabungnya Kalau mau Rumah tangga sakina Mungkin Bapak pengen rumah tangga sakina Wujudkan Bapak oleh kita Jangan sampai Wairulilbussolina ledi nauman sholat Im sahun celaka Untuk orang yang sholat Yang lalai dari sholatnya Dalam sholat minta selamat Tapi kata kawan pici lakal Dalam sholat minta rizki Tapi dia Kira berusaha jari rizki Persis seperti seorang istri Di rumah sholat rumahnya Yaudah Yaudah Anda berangkat kepada kami Rumah tangga sakina Sakina Datang suaminya Man Punci mobil mana Tunggu mobil di lemari Tunggu ngedok Sakina Yaudah Datang lagi suami punya Lemari mana sayang Itu lemarnya deket TV Mata kamu di bawa kemana sih Lihat TV itu Nah Kutuk Kutuk Sakina Yaudah Itu kira-kira dikabul Dikapro Jelas Kalau pengen dikabul Yaudah Nugerahkan pada kami Rumah tangga sakina Nah Kutuk mobil mana Sebentar Ini sayang Kutuk mobil yang ini Oh iya Makasih ya Mbak ya Hati-hati di jalan Aku kemusohan lagi ya Sakina Yaudah Duar bijak Bener Jadi Hakkutuk Kutuk Itu betul-betul Ada usaha Pengen rumah tangga sakina Tapi istri Tidak tampil Sebagai kebun Nisa hukum Harsulabum Faktu Harsakum Anasyitum Istrimu adalah kebun-kebun bagimu Datangi kebunmu sesuka hatimu Kebun itu indah Nyaman Asri Sejuk Enak Tentram Ya itu kebun Kalau serem Araratel Fikasih Kalau lotor Itu kebun Kebun atau lewe Lewe Istrimu adalah Hutan-hutan bagimu Makan tebal Tapi siapa yang bertugas Untuk merawat hutan Suami Kan itu Jadikan istri kita Kebun Bapak ingin istri Awek Cantik Mbak Gampang Dompetnya jangan kurang dari 10 juta Aman Bercahaya terus dia Benar ke Masih Harus berencana kaya Jangan pernah punya rencana istri Saya mah pengen punya istri Itu yang bisa diajak Sonsora Marmot Istri mah Ya harus dikayakan Jangan Jangan Berencana Biskit Rencanakan Kaya Nah Istri Dompetnya jangan kurang Mama Ini Buang Kenapa 9 juta Harusnya 10 Ditambah 1 lagi Jadi pas Pas besoknya Mama Ini kok tinggal 2 juta 3 juta lagi Pokoknya Fred 10 juta Sampai Terakhir pulang Siap 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 Biarin yang sudah-sudah Memenderita Terakhir pulang Terus Modalin Istri Modalin Modalnya Jelas Pengen cantik Dimodalin Tunggak Ambil yang lain Copet namanya Yang lain Dimodalin Pak Jangan diambil Yang lain Udah Punya kita aja Modalin Mama Ini 5 juta Skincare Eh Sebentar 5 juta lagi Penicure Penicure Kira-kira Sparkling gak sih Berbina Berkilau Eh Mau pergi Sebentar Jangan berapa Ini 50 juta Buat apa saya Beresan perut Kenapa perut tangguh Udah Beresin Jangan kayak tsunami Itu perut Balik kesini Tumpah Balik kesana Tumpah Pas paling Nadil Pemujakan Balik kesini Odalnya Wajar pesan Masya Allah Mama Beresin Kira-kira 60 juta seminggu Dalam waktu 2 bulan Tapi Rapi Rapi Modalin Saya yakin sehari ini Juga gak cantik-cantik Amat Kalau gak karuan Modalin Bener Dan dia cantik Kenapa Jelas Modalnya Betul gak Kenapa Waktu punya kita Gak cantik Jadi Modalan Yang jelas Dan modal yang paling besar Adalah Rasa syukur Yang selalu Membuat istri Terserim Kalau saya rumah Saya tidak pernah serius Yang serius Kepada saat ngaji Ibadah Sholat Dan lain-lain Nyetir Belajar Itu Saya serius Kalau saya Hubungan saya dengan istri Ngobrol Gak pernah Saya ngobrol serius Kecuali istri Saya nanyain Tapsir Apa Tapsirnya apa Itu saya jelasin Serius Untuk bercanda Untuk istri Tapi yang jelas Rumah saya adalah Tempat saya bercanda Status 1 Yang bercanda Bercanda paling aman Dan tidak Akan kena Pelanggaran Mundang-undang ITF Aman itu Aman Saya sama Dan anak saya juga Ngumpul Sama saya di rumah Anak menantu Cucu Uh cucu Luar biasa Bapaknya Sudah punya cucu Belum Jadi nunggu ITF Wah Waduh Waduh Ini perlu Perlu saya kasih tau ya Saya pernah datang ke rumah Lemes bener Taaas lemes Dua mobil Kebetulan Mungkin di Bandung Rumah satu-satunya Gak pakai pakar rumah saya Rumah yang agak besar Tapi gak pakai pakar Jadi masuk ke rumah Sudah Saya buka pintu mobil Saya berharap Anak saya Menantu atau Istri saya keluar Gak ada yang berharap Eh keluar cucu saya Dengan sepatunya Yang bunyi yang khas WIT 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 Dia langsung panggil Apa Saya gak mau dipanggil Apa Tadinya saya kaya dipanggil Aka Bagaimana 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 Cuyuk Bagaimana Cucu-cucu sayang Mas saya Cepat gak pakai Masuk Masuk Sudah Saya turun Duh Mobil keluar Nenaknya Istri saya keluar Lalu sudah Cucu bikin Kuat Dan nenek Bikin Lalu Jadi cepat Kamu meninggal Kecuali dalam Kecuali dalam Kecuali dalam Kecuali dalam Kecuali dalam Mungkin Mungkin Gak Kita tetap Tahan Kepada Allah Sementara Kita Membiarkan Syaitan Membodah Kita Setiap Pali ada Bodah Syaitan Itu latihan Karena suatu saat Kita akan Bertemu Dengan Turnamen Paling Besar Melawan Bodah Syaitan Yang Sangat Besar Kalau Saya akan Tinju Di pertandingan Tinju Internasional Besar Di ring Internasional Apa yang Saya lakukan Sebelum Kesana Latihan Kalau Saya tidak Mau Berlatih Kira-kira Bisa Menang Seper Seratus Sepersen Saja Peluang Saya Menang Tapi Kalau Saya Terus Berlatih Mungkin Akan Ada Peluang Untuk Tidak Langsung Kau Kalau Latihan Sangat Sebu-sebu Saya Bisa Jadi Pemenang Godahan Godahan Setan Itu Harus Kita Lawan Sekarang Tahun 2015 Alhamdulillah Ada Berhasil Satu Melawan Setan Sukses 99 Gagal 2016 Alhamdulillah Saya Berhasil Dua Melawan Godahan Setan Sisanya Gagal 2017 Alhamdulillah 50 Saya Sukses Melawan Godahan Setan 50 Lagi Gagal 2018 Menjelang Akhir Alhamdulillah 75 Godahan Setan Saya Tepis Sisanya Saya Gagal Dari 100 Kira-kira Suatu Saat Saya Mendapatkan Godahan Setan Di Ayat Saya Kira-kira Bisa Menang Itu Yang Disebut Makin Hari Makin Banyak Hari Ini Lebih Baik Dari Kemarin Besok Lebih 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 Itu Melawan Godahan Setan Hanya Umat Islam Yang Digodain Setan Yang Engga Pernah Kemarin Di 212 Ada Video Yang Beredar Ada Lafad Allah Di Awan Ini Wah Hebat Itu Bukan Allah Terlalu Mulia Allah Nulis Lafad Allah Sebab Orang Malaikat Itu Yang Ikutan Bukan Itu Jin Ikut Dakwa Ya Kata Jin Lihat Jin Yang Mulis Itu Saya Yakin Seperti Itu Kenapa SD Saya Datang Kampus Waktu Bapak Saya Membebaskan Makam Kemudian Menggali Makam Itu Dan Memindahkan Salah Satu Kuburannya Itu Ada Saya Di Itu Itu Jenazah Di Rante Wah Rante Rante Semacam Rante Terbakar Dan Tulang-tulangnya Yang Kena Rante Itu Jadi Hitam Semua Kaget Dan Saya Anak SD Saya Kaget Juga Tapi Tidak Sekaget Mereka Yang Dewasa Dan Bapak Saya Sebagai Ulama Dia Melihat Saja Dan Saya Langsung Nanya Waktu Itu Tesis Sampai Kena Rante Gondawa Saya Dulu Nggak Ngerti Kalau Jimmy Gondawa Seperti Itu Supaya Berangin Melihat Rante Hati Jin Ikut Dawa Terus Setelah Pingkir 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 Saya Ikut Lagi Sekarang Rantainya Nggak Karatan Berarti Baru Itu Harusnya Ada Toko Bus Yang Dicari Rante Yang Hilang Jin Ikut Dawa Jadi Jangan Terkejut Nanti Kalau Ada Yang Kayak Gitu Ya Itu Jin Ikut Dawa Hanya Sering Sekali Dengan Cara Yang Salah Karena Jin Nggak Bisa Ngobrol Dengan Kita Seperti Itu Jadi Hati Hati Ada Apa Dengan Akhir Hayat Kita Mengajian Terus Melawan Godan Syatan Jangan Ada Kemusirkan Pada Diri Kita Sekecil Apapun Sampai Akhirnya Di Akhir Akhir Kita Tinggal Di ICU Jasan Sadikin Saya Punya Kebiasaan Jasan Sadikin 2x Kumpulan Asli Asli Kan Biasanya Sina Simpink Kalau Dari Burwakarta Opak Nyarang Yang Masih Burwakarta Mas Simpink Itu Asli Saya Keliling Rumah Sakit Itu Bisa 2x 3x Karena Yang Nungguin Pasien Kan Suka DT Saya Keliling Sampai Satu Satu Masuk Ke ICU Saya Bagiin Dokter Keluar Keluarganya Panuk Gak 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 Ada apa Ya Sini Dek Saya Dudih Eh Sini Sini Dek Gak Mau Dek Gak Bubur Dek Jadi Saya Masuk Saya Ajak Teman Saya Ada Apa Dokter Ini Sudah Gak Mungkin Dibantu Alat Kita Akan Cebut Alat Ini Persetujuan Keluarga Saya Tahu Itu Melangkan Tapi Saya Punya Keyakinan Kalau Menggiliran Harus Meninggal Meninggal Kalau Memperosidup Hidup Tanpa Alat Kan Itu Saya Di sebelah Kanan Si Pasien Teman Saya Di sebelah Kiri Si Pasien Saya Ajarkan Kalimat La Ilah Iloh La Ilah Iloh Kata Susah Penek Supaya Dengar Enggak Ini Kalimat La Ilah Iloh Untuk Usir Setan Bukan Untuk Membuat Dia Sadar Kan Dia Sedang Koma Kalau Untuk Si Calon Almarhum La Ilah Allah Kasian Yang Tuna Rungu Benar Tuh Pas La Ilah Iloh La Iloh Jesus Tentu 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 Benar Tuh Jadi Itulah Ilah Ilah Untuk Untuk Usir Setan Supaya Setannya Pergi Karena Setan Takut Kalimat La Ilah Yang Ikhlas La Ilah Saya Ikhlas Karena Saya Ingin Dia Masuk Surga Karena Rasulullah Berjanji Barang Siapa Mengantar Orang Ke Surga Dia Jadi Alis Surga Sampai Tinggal Indikator Nadinya Di Kota Tint 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 Naik Dari Empat Lima Sepuluh Lima Sampai Sembilan Puluh Dokter Tidak Lagi Coba Pinggir Dudi Dudi Tidak 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 Saya pergi Aja Masih kuliah Masih menjelangui sudara Udah beres Disana Udah saya gak datang lagi ke Asan Saya dikin Setelah beberapa hari Saya datang lagi Lewat lagi ke ICU Balik Gember Intim kan di ICU Bisa diintim Masih bisa kelihatan Sekarang udah gak Pasti intim Udah gak ada pasien Saya tanya kan ke susternya Pas susternya keluar Sus Itu pasien Itu Kemana Sus Kau tahu nama saya Sus Sustar maksudnya Itu pasien Pindah ke ruangan 10A Oh Sembuh Sembuh Saya kejarkan ke ruangan 10A Dengan teman saya gitu Ustaz juga Dilihat bahwa ada Di kanan renjang yang gitu Udah Saya samperin Dan Pas saya samperin Si pasien itu Nakap dalam Kata teman saya Apalun saya Apalun saya Waktu pergi Ketakan koma Apalun Saya betul-betul Saya betul-betul Dilihat Akhirnya Udah kita datang Kita salaman Udah ngobrol Kesana kemarin Dia cerita Saat itu Saat yang paling menakutkan Tiba-tiba datang Dua pemuda Musir mereka semua Dan saya tenang Itu cerita dia Pulang dari situ Saya langsung Introspeksikan Wah sabah dengan teman saya Bener ya Bahwa di akhir hayat Ada berbatalion Batalion syaitan Akan menggoda Kita yang membuat Fokus kita Bertauhid hilang Sampai kita Tidak sempat Mau berbicara Tentang iman Takut oleh Godaan syaitan Karena itu Rasulullah selalu berdoa Awin alaih Nabi syaitan Tolong saya Dalam menghadap Syaitan Rasulullah Selalu berdoa Ya Allah Lindungi saya Dari godaan syaitan Saat syaitan Itu luar biasa Kenapa? Karena kita Tidak akan Sangat Tidak akan Sangat Ingin dibantu oleh Allah pada saat Sekarang itu Mau Bela Saat ini Insya Allah Allah akan Membela kita Caranya Membela Allah Gimana? Ibadah yang benar Ikhlaskan diri kita Tetap biarkan Allah ada pada Diri kita Jangan kita hilangkan Bela Allah Untuk tetap ada Dalam jiwa kita Supaya Allah Membela kita Seperti itu Jadi Membela Allah Oh bukan Bukan Kondisional Kalau memang harus Keket Kalau harus Takbir keras Takbir keras Bersah Kalau ceramah Yang sejuk Yang nyaman Yang keras Keras Ya saya pikir Ceramah yang sejuk Sangat tergantung Siapa yang butuh Yang butuhnya butuh Keras ya Mungkin itu yang disebut sejuk Baik Kedirin Selamat meninggal Bapak yang menikmati adanya cucu Iya Kasian Bapaknya Cucu itu luar biasa Oh Hiasan luar biasa Kasian Kalau Bapaknya Tidak menikmati Adanya cucu Siap Iya lah Nanti saya provokasi rumah Di sini Di sini Asli orang sini Kalau Banyak Di sini mah banyak Banyak Batu Baik Kedirin Itu saja Mungkin yang saya sampaikan Yang bisa saya sampaikan Karena memang Kita harus Sesuatu Sayang sekali Kita buat apa perjuangan kita Kalau kita tidak mendapatkan pulang yang baik Bapaknya Makin hari Makin baik Setiap hari Semakin baik Dan ukuran Semakin baik kita Semakin banyak Kita bisa mengalahkan Cetan Mudah-mudahan tahun 2018 ini menjadi tahun yang paling banyak kita mengusir Mengalahkan setan Sehingga kalau kita meninggal tahun 2019 Eh 2019 Insya Allah kita dalam Ya 2019 Insya Allah Kita akan menang Walang mudahan setan yang paling besar Dan syakratul mau kita Isi Isi Dan gitu Tentang ganti presiden Setiap Kalau saya Maaf ya Saya punya keberpihakan Dan setiap saat yang jambat jagowi Mesti saya berdoa Ya Allah Mudah-mudahan Beliau Dan semua kroninya Mendapatkan hidayah Dan setiap saya melihat Potrafi Prabowo Saya selalu berdoa Ya Allah Mudah-mudahan dia menang Itu beda-beda dikir Tapi sama kan Ngedoakan Benar-benar Dan kemarin Saya memasang Sepanduk Posko Kompas Tim pemenangan Prabowo Di rumah saya Rumah tua Rumah yang Wah Caka-caka Dalam waktu 4 jam Jam 4 sore Dipasang Jam 8 Sudah hilang Itu Sama Kalau Pak SBY Di Riau kan Sorenya Saya Di Cipende Jauh bisa Riau Jangan Cipende Tapi Momennya Luar biasa SBY sedang ngamuk Secara nasional Saya cukup upload ini Dan Alhamdulillah Berulang kali Saya dipanggil Bawaslu Bawaslu Saya bilang Akhirnya Sama Bawaslu Imah Imah Alim Menerik Nawa Gambar Kain lemas Bener 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 Kenapa Harus Menerik Bener Bener Menerik Bawaslu Yang ini berpihak Saya bilang Bawaslu Berpihak Didoakan Lain-lain Sama saya Didoakan Disumpah Kemud Dijak Bawa Bola 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 Jempe Saya Saya Gak Mau Ya Harus Diatur Kan Boleh Budannya Pesan Spaduk Di rumah Segini Boleh Boleh Dan saya Adil Disitu Ada gambar Jokowi Disitu Ada gambar Prabu Adil Tanya gambar Jokowinya Tidak ketemu Yang gede Saya Namun Yang kecil Tapi Ayah Ada Ada Seperti itu Sebab Yang saya Khawatir Allah Kalau muslim Dikugur Ya Dikugur Itu Dibatai Habis Mungkin Tidak Suatu saat Kita Yang Tidak Kejadian Muslim Dikugur 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 Disana Saya takut Saya paling Melihat cucu Saya Kaki Peninggal Siapa Membelakamunan Nanti Di Bantai Orama Saya Tidak Karena Saya Bukan Memenangkan Prabowo Saya Tidak Bilih Prabowo Titip Jangan Salah Motivasi Ini titip Saya Tidak Bilih Prabowo Karena Boleh Jadi Prabowo Tidak Bagi Tidak Bagi Tapi Saya Pernah Menjadi Mahmumnya Pada saat Sholat Dulu Kami Di Wanabur Rahman Camping Di Gunung Pangramo Di tengah Camping Terdengar Azan Beliau Jadi Bacanya Bacanya Tidak Bacanya Tidak Salah Bacanya Memang Lihat General Yang Dipikir Nyepeor Itu bukan Afadiyah Jadi Bacanya Tidak Bagus Tapi Tidak Salah Makhluj Tidak Salah Karena Dia Lama Di Yordania Bukan Itu Oke Saya Penuh Menjadi Imam Dan Saya Tidak Memilih Dia Saya Tidak Memilih Prabowo Insya Saya Memilih Karena Saya Tahat Kepada Ulama Saya Memilih Yang Disepakati Ulama Beda Beda Kalau Milih Prabowo Bukan Milih Kesepakatan Ulama Tapi Kalau Milih Ulama Mau Prabowo Jelek Juga Saya Tetap Dapat Pahala Karena Tahat Pada Ulama Kesepakat Karena Saya Ikut Istimah Ulama Pada Sehat Itu Alam Sekali Dan Kesepakatan Itu Bukan Kesepakatan Enteng Bukan Kesepakatan Ya Sudah Prabowo Berlungan Diskusi Panjang Dan Banyak Nama Disebut Akhirnya Muncul Dia Sepert Dikelepon Oleh Pimpinan Sidam Waktu Prabowo Langsung Menolak Sempat Ada Penolakan Dulu Kemudian Ada Beberapa Orang Nelfon Beliau Dan Beliau Dipaksa Akhirnya Mau Istimah Ulama Jadi Milik Presiden Bukan Kau 2019 Buat Cikta Muslim Bukan Membelah Istimah Ulama Ketika Rasul Wawafat Ulama Berkumpul Dan Para Sahabat Menentukan Pilihan Abu Bakar Sebagai Pengganti Rasul Itu Sudah Calah Islam Para Ulama Di Indonesia Berkumpul Memilih Prabowo Untuk Menjadi Presiden Kebetulan Ada Saingan Dari Sistem Politik Yang Lain Mari Kita Ikut Jadi Pada Saat Pemilu 2019 Saya Bukan Memilih Presiden Tapi Saya Membelah Hasil Istimah Ulama Jadi Parah Ngapain Dia Milih Presiden Korupsi Ikut Dosa Bener Wakil Presiden Korupsi Ikut Dosa Tapi Kalau Membelah Hasil Istimah Ulama Korupsi Enggak Saya Sudah Membelah Ulama Beres Jangan Salah Motivasi Jadi Dulu Kurang Sudah Milih Salah Lu Usah Milih Siapa Siapa Bela Hasil Istimah Ulama Saya Tidak Kampanye Lu Saya Dawah Ya Itu Saja Pada Mudah Dawah Lalu Pada Kita Ulang Bekerja 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 Karena Orang Yang Sedang Berjihad Doa Jadi Hijabah Saya Tidak Memimpin Doa Pada Saat Ini Tempat Ini Karena Saya Yakin Doa Bapak Semua Ibu Tempat Kerjanya Masih Masih Jauh Bukan Lebih Hijabah Dibadik Saya Satu Hal Terakhir Biasakan Kebiasaan Baik Setiap Hari Sampai Akhir Ayat Satu Hal Saja Rasulullah Biasa Memberi Makan Yahudi Tunan Negra Sampai Meninggal Rasulullah Dan Itu Menjadi Hal Yang Lain Abu Rairah Punya Kebiasaan Memberi Makan Kucing Sampai Hira Dan Itu Menjadi Pintu Surga Bata Abu Rairah Sahabat Ada yang mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Setiap Hari Itu Juga Jadi Pintu Surga Mungkin Kita Bisa Mengucapkan Yang lain Jangan Kalau Maha Yang Enteng Saja Ucapan Saja Kalau Saya Sudah Biasa Sudah Mulai Membiasakan Diri Mendoakan Siapa Saja Yang Saya Lihat Ada Ibu Nyeberang Ya Allah Jadi Anak Surga Bapak Bapak Nyeberang Ya Allah Ber Terus Doa Kenapa Doa Saya Buat Kira 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 Dijawa Belum Tentu Kan Belum Tentu Karena Saya Banyak Dosa Dia Nggak Tau Kalau Saya Ngedoain Belum Tentu Dijawa Karena Saya Dosa Tapi Dalam Waktu Yang Sama Malaikat Malaikat Kira Kira Dijawa Kalau Saya Semoga Jadi Anas Surga Belum Tentu Dikampung Tapi Malaikat Mendoakan Saya Dengan Doa Yang Sama Yang Untung Yang Berdoa Yang Didoakan Doakan Siapa Yang Berdoa Jauh Lebih Untung Daripada Yang Didoakan Siapa Ayo Dini Dini Jadi Mudah Lagi Teman Haning Pas Pulang Terumah Pas Nga Cawa Sini Jalan Lewat Jatiluhun Didoakan Jadi Mudah Lagi Terus Dijawa Pas Nga Caka Kakek Terus Teruk Maman Kemen Wadidah Sudah Itu Saja Mudah 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 Kita Tetap Menjalankan Mohon maaf Bidadai Kita Berdengar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam